Halo Sobat Autos dari TOTID, ketemu lagi sama gue Ryan Malik Kali ini di tempat di sebelah gue ada sebuah mobil baru keluaran Suzuki yaitu Suzuki XL7 XL7 ini diluncurkan pertama kali pertengahan Februari 2020 lalu Kemudian dengan adanya wabah corona ini penjualannya menaik turun-neik turun XL7 ini merupakan mobil SUV berbasis R3 Yang diklaim menggantikan pendahului sebelumnya yaitu Suzuki Escudo Suzuki XL ini terbagi 3 varian Zeta, Beta, dan Alpa Alpa merupakan varian tertinggi dari Suzuki XL7 Kebetulan di sebelah gue ini merupakan tipe tertinggi dari Suzuki XL7 Gimana kelanjutannya review produk kali ini? Simak terus Autos dari TOTID Inilah dia Suzuki XL7 Untuk bagian depan Suzuki XL7 ini bumpernya lebih besar dibandingkan dengan R3 dan juga lebih tinggi Keunggulan dari XL7 ini dilengkapi dengan LED headlamp dengan DRL yang dapat dinaikkan turun Sesuai dengan kebutuhan kita saat berkendara di malam hari ingin dinaikkan atau diturunkan Untuk tampilan sampingnya sendiri Suzuki XL7 ini mirip dengan R3 Hanya saja dia lebih tinggi Ground clear nya lebih tinggi Dilengkapi juga dengan roof rail Dilengkapi dengan aksen yang berdi atas fender Kemudian mengaplikasikan pelek Ring 16 Untuk tampilan belakang XL7 mirip dengan R3 Dilengkapi dengan spoiler, lampu rem dan juga aksen-aksen Mungkin yang di R3 berbentuk horizontal Dan yang sedang ini vertikal Dan ini juga menandakan model dari XL7 Alpha, Beta dan Zeta Alpha ini merupakan varian tertinggi Dari dua model sebelumnya Dan juga dilengkapi dengan parking sensor dan juga e-mirror Kamera ini terhubung dengan spion tengah yang bisa merekam kejadian E-mirror ini hanya tersedia untuk tipe Alpha dan Beta Sedangkan Zeta belum tersedia Tampilan dashboard nya terlihat sporty dengan karbon-karbon Dan juga dilengkapi dengan head unit 8-in Head unit ini bisa terhubungkan dengan smartphone Melalui easy connection, wifi dan juga bluetooth Untuk AC hanya tipe Alpha dan Beta yang sudah digital Dan untuk tipe Zeta masih menggunakan AC manual Oke sobat otos Demikian review produk kita kali ini Untuk harga sendiri Suzuki XL7 dibanderol dari harga Mulai 230 juta hingga 267 juta rupiah Tersedia dalam 6 pilihan warna Berikut warna-warna yang dikuatkan oleh PT. Suzuki terhadap Suzuki XL Demikian review produk kita kali ini Kita akan ketemu untuk review produk otomotif berikutnya jangan lupa subscribe media sosial autosuit.id di bawah ini facebook, instagram oke sobat autos sampai jumpa lagi untuk produk berikutnya see you